Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Subhanallah malikuti Subhanallah Walhamdulillah La ilaha illallah La ilaha illallah Wallahu akman Wallahu akman La hawla Wa la quwwata Wallahu akman Illa billah Illa billah Al a'limil ma'ajim Al a'limil ma'ajim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa sahabihi kumain Semoga Allah Subhanallah ma'ala Yang sedang menyaksikan pertemuan ini Ridho kepada kita semua Menerima apa yang kita lakukan ini Jadi amal sore Dan menjadikan amal ini Bisa menggugah dan merubah kita semua Menjadi lebih baik Sehingga kapan pun kita meninggal Mudah-mudahan meninggal Baik kesempatan Silahkan duduk Bapak Ibu Yang mereka boleh Yang mereka boleh Hukum mendengar ilmu wajib Hukum motret tidak jelas Terima kasih Ini para wali kota Berkasi dan para wali Yang menculik ini Juga di mana Pak Saya sangat bahagia bersebut Mendengar penyimak dan mendengar bahwa Di sini seminggu sekali Ya Pak ya Mengatakan semua aparatnya ya Ini inspirasi Ini live Pak kita yang nasi seluruh dunia Sudah-sudah nanti wali kota New York Semua yang bisa bersumahat untuk lebih dekat dengan Al-Quran dan lebih mengamalkan Bapak Ibu yang baik Suatu saat Matapah Sinti Aisyah ditanya Seperti apakah Akhlak Rasulullah S.A.W Ternyata jawaban beliau adalah Akhlak Rasulullah itu Al-Quran Jadi Al-Quran itu ternyata Selain kita bisa baca di dalam mushaf Tapi yang terpenting wujud dalam keseharian kita Jadi kalau Bekasi ini sangat intensif membaca Al-Quran Seharusnya efek yang paling nyata itu adalah akhlak warga Bekasi Seindah akhlak yang dituntunkan Al-Quran Membaca sangat bagus Menghapal jauh lebih bagus Tetapi mengamalkan itulah yang terbaik Karena Rasulullah S.A.W Beliau paham Beliau hafal Dan nyata dalam keseharian beliau Semangat rileks kalian Boleh berdiri Jadi Bapak asal yang di belakangnya tidak terhalangi Setelah satu Al-Quran tidak nyusahin orang Bagus kan Pak Boleh berdiri Asal yang di belakang tidak terhalangi Betul Terus sekali nih Terus Alhamdulillah Jadi ketika Rasulullah S.A.W Pintanya Ya Rasul Mengapa engkau dirutus ke bumi Jawaban beliau juga ternyata ringkas Ibnama Bukistur Libutam Maka rimat Akhlak Sesungguhnya aku diutus ke bumi Hanyalah untuk menyempurnakan Kemuliaan Akhlak Jadi kalau kita membaca hal Al-Quran Memahami Al-Quran Pasti ujungnya akhlak kita jadi mulia Rasulullah S.A.W Saya belum mendengar beliau menyatakan Sesungguhnya aku diutus ke bumi Untuk mencerdaskan umat Tidak begitu Sesungguhnya aku diutus ke bumi Untuk mensejahterakan umat Tidak juga Kenapa? Karena kalau akhlaknya baik Itu umat akan sejahtera Kalau akhlaknya baik Itu umat akan bermantabat Kalau akhlaknya baik Itu umat akan selamat Oleh karena itu Prioritas terpenting dalam hidup ini adalah Menyempurnakan Kemuliaan Akhlak kita sepakat Halo Halo Beber semuanya berakunya Handphone jadi cahayanya Silo Mau ngerekam boleh Pak MN Silo Masalahnya beliau kelihatan kunya Tidak boleh ngerekam Atau ngilongkan yang lain Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Tanyaannya Akhlak itu apa Kan ini sekarang Bekasi serius membaca Quran Ini siapa yang paling rajin membaca Quran Dengan benar Itu kelihatan cirinya Apa cirinya? Akhlak Sejahtera Sejahtera bukan masalah uang Sejahtera itu kekayaan hati Sebab banyak yang uangnya banyak Tapi hidupnya tidak sejahtera Karena miskin hatinya Betul Dan yang terakhir Apa? Oh Iksan itu Di Quran itu Paling banyak disebut Innaullaha Yukkipul Muksini Ini tidak ada bandingannya Sesungguhnya Allah sangat Mencintai orang yang Muksini Iksan Yang berbuat kebaikan Kita pakai rumus saja ya Dan selama saya memakai rumus biasa Supaya hafal Bagaimana akhlak baik Rumusnya Tiga sah Ulangi Apa? Tiga sah Nanti di-fet pak Kalau mau naik pantat Hapal Satu akhlak yang tingkat dasar Tapi menentukan Sah yang pertama Saya aman bagimu Ulangi Saya aman bagimu Al-muslimu Man sali Man sali Man muslimu Nah Min Ishani Waya Jadi Yang disebut akhlak Fondasi dari akhlak kita adalah Orang lain tidak terganggu oleh kita Karena walaupun punya akhlak yang bagus Rama Senyum Tapi nipu Nyopet Itu tetap tidak lain Sah yang pertama Saya aman bagimu Naik ke yang kedua Nih Saya Menyenangkan bagimu Ulangi Dan akhlak tertinggi adalah Saya Saya Bermanfaat bagimu Saya Bermanfaat Siapa yang hafal Tiga sah Insya Allah Hadiannya undang Sahas sama Amin Ketemuannya di Jepang Majidil Haram Amin Apa ketawa Masa saya mau vaksin Saya pertama apa Saya aman bagimu Sah yang kedua Saya Menyenangkan bagimu Sah yang ketiga Saya Bermanfaat bagimu Nah saya Bermanfaat bagimu Jadi kalau ingin memperbaiki sesuatu Jangan sibuk menuntut orang lain yang berubah 3M Mulai dari diri sendiri Mulai dari al yang kecil Mulai saat ini Apa Apa Tiga-tiganya mulai dari yang kecil Jangan sibuk saya Mulai dari diri sendiri Mulai dari hal yang kecil Dan mulai saat ini Jadi kalau mau merubah Bekasi ini Tidak bisa dengan menuntut orang lain Kata pahali kota Saya akan berjuang merubah Bekasi Dengan mulai dari diri saya sendiri Mulai dari hal-hal yang kecil Mulai saat ini Kata wakil wali kota Saya juga mau berjuang Pak Membantu merubah Bekasi dengan Mulai dari diri sendiri Kalau semua melakukan 3M Jangan heran Tidak ada yang tertekan Karena semuanya bergerak Merubah menjadi lebih baik Tidak Sah yang pertama Ayo Ayo Pak mulai sekarang Target terpenting dalam hidup kita Dimana kita ada Tidak ada yang terunggihkan oleh kita Tidak usah yang gede-gede Yang kecil-kecil saja Kita tuh SD di Bekasi Berapa tahun SD? 6 SMP? 3 SMA? 12 tahun sekolah Dimpen sampah pada tempatnya aja Banyak yang tidak bisa Tambah kuliah 5 tahun 17 tahun kuliah Parkir motor pada tempatnya aja Ada yang tidak bisa Diajak now Kenapa ini aja Apalagi kalau ada karyawan pendak Yang buang sampah sembarangan Eh sama harus dipindahkan Dimutasi Kalau sampah aja Sudah tidak bisa beres Apalagi yang gede-gede Benar? Mulai pikir semua Human Islam saya jangan banyak Ngomong gede aja Yang penting bukti men Saya men Bukti Kenapa Singapura negara Segede kumil gitu Dikunjungi banyak orang Karena bersih rapi Pada minoritas human Islam Alhamdulillah saya baru Tugas dakwah di Port Di Australia Dan di Melbourne Bersih Ya bersih Tidak kurang-kurangnya Jangan banyak Alisan Dan kalau semua Warga Bekasi TSP Tahu TSP Tahan dari buang Sampah sembarangan Adalah sedekah Beres Bekasi TSP Halo? Coba aku lagi Pak Wakil Wali Kota TSP Mana ada Dinas kebersihan Di pesantren Di pesantren Pak Beratuh Lumin Memutin Sampah Karena semua Satri Diusahakan TSP Tahan dari buang Sampah sembarangan Jadi kalau punya sampah Jadi kalau punya sampah Jangan dibuang Karena satu Ketemu tempat sampah Simpan Bukan buang sampah Kalau buang Belum tentu masuk Simpan Terus Pasti masuk Benar Benar Dan Sampah Karena walaupun disebut Sampah Kalau dikelola dengan baik Itu tuh Asep Sampah Tuhan Jangan Nanggap remeh Sampah Nanti akut Jadi petaka Benar Bisa turun Ke ordina Skriturian Gara-gara Barak-rak Simpan Dan kalau lihat Sampah Kalau gak bisa Ngambil semua Satu aja yang paling dekat Ambil Kalau tiap orang Ngambil satu Sampah Gak bersih Kita lihat Habis pengajian ini Kalau habis pengajian ini Masih kotor Balak Itu Quran Di kemanain Sebelum ngaji Bersih Sesudah pengajian Lebih bersih Sah Itu pengajian Saya sering lihat Habis pengajian Baralah Kawatan Apa gede Dengan konser Ini Islam Beda Kemarin 7 juta orang Bisa bersih Masa 100 ribu orang Bersih Bersih Kalau umat Islam Benar Jangankan menjaga NKRI Menjaga taman Yang tetap bersih Siap kita nih Hadirin Saya Senang pak Kalau umat Islam Dekat dengan Quran Dan jadi bukti Kita hanya Quran Jangan sampai Pemesjid Tempatnya Baca Quran Ini untuk Masih pembangunan Ya bayar Jadi masih bisa Dimaklumilah Kalau Nanti kalau Udah jadi Oh Rahasianya Ini kebersihan Jangan sampai Nyari tempat Kuduh Pakai hidup Hotel aja Bisa segitu Ramping bersihnya Bagaimana mungkin Mesti rumah Allah Tidak lebih baik Jadi itu Betul Ini kurang berapa Biaya ini pak 535 lagi lah Saya bantu Dengan doa Doa Bisa merubah Tak Ya Kita juga Membangun pak Tapi tidak Begitu susah Pada inovasi Membangun Terus 12,5 miliar Kita doa Alhamdulillah Terkumpul Terus sekitar 28 miliar Doa Tidak Allah Mampang Memulak balik hati Ya Mungkin yang tadi Wali kota dibalikin 2 miliar Betul Di rumah Dibalikin lagi 2 miliar Kalau Dabur Tidak perlu Nasehat Bapak itu Baik kembangan Tawa wajar Unten ya Habis merokok Itu Kira-kira Merugikan Atau Menguntungkan Kita sendiri Setuju tidak nih Bekasi Bebas Asat Rokok Setuju Seperti yang Merokok Sedot Seperti yang Kurang kerjaan Saya Nggak pernah Lihat wajar Orang Apa yang Ada di hati Saya Omongin Saya Khawatir Karena Dengan Merokok Kita Jadi Zolim Ke Paru-paru Sendiri Nyedot Kan ada Di sana Tuliskan Rokok Menungu Nyedot Menungu 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 Orang Makanya Ayo Kita Jangan Selain Memperbanyak Al-Quran Juga Menghentikan Hal yang Tidak Mampak Berhenti Melokok Mampak Gimana Gimana Jalannya Berhenti Merokok Gampang Dia Sama Beli Rokok Sedangkan Kemestin Ini Uangnya Dijamin Berhenti Oh Iya Pak Mudah Bagi Allah Menghilangkan Rasa Ingin Merokok Kalau Uangnya Dipakai Aman Soleh Kan Allah Yang Menggegah Mulut Kita Benar Dikuat Pahit Lagi Mali Rokokok Seperti Mali Cacing Enak Kan Selalu Harus Jadi Solusi Karena Merokok Khawatir Menjadi Petaka Sedot Diku Oleh Kita Kemana Mana Orang Asma Kumat Gara Gara Si Itu Merokok Asma Saya Jadi Kumat Saya Garindo Saya Berhak Mendapatkan Udara Yang Bersih Tapi Orang Itu Zolim Garindo Si Lopak Putang Si Ampe Bisa Dijabah Bersih 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 Buang Asam Rokok Karena Orang Yang Keternih Dijabah Doan Kita Jangan Menghina Orang Yang Merokok Karena Yang Merokok Sebetulnya Pengen Berhenti Tapi Susah Doain Diak Kliat Yang Merokok Si Main Si Main Kita Ini Bukan Untuk Memakini Orang Kita Hidup Itu Untuk Jadi Bagian Solusi Kalau Menghina Apa Membantu Menjadi Solusi Yang Harus Kita Lakukan Sembakat Sampai Sampai Beres Rokok Beres Pokoknya Mengomong Nih Mulut Tidak Usah Cercetuk Itu Juga Mensos Tidak Usah Suka Menyebar Yang Bikin Gak Enam Jangan Jadi Fit Orang Itu Harus Aman Dimana Kita Ada Orang Jangan Ada Yang Terganggu Mulai Dari Yang Tidak Mengganggu Badan Itu Mulut Mulut Oleh Membaca Quran Mulut Tidak Tau Tidak Bersih Kosok Gigi Wudung Kan Begitu Ya Coba Gini Gitu Kalau Kita Udah Pening Dengan Mulut Sendiri Gimana Tetangga Kita Ini Mungkin Dianggap Remek Tapi Tidak Remek Rasulullah Selamat Selamat Badannya Harum Kalau Beliau Datang Semua Merasakan Keharumannya Kalau Mengusap Seorang Anak Kening Anak Itu Juga Jadi Harum Ayo Sium Ketek Yang Sebelah Mandi Bersih Ini Ini Bagian Dari Akhraf Dimana Kita Ada Tidak Ada Yang Terugikan Jangan Sampai Ketek Balu Naik Angkot Megang Pintu Begini Aku Kritik Sebenarnya Yang Ada Satu Angkot Apalagi Ini Open Apalagi Ini Angin Ada AC Ada AG AG Itu Angin Belebu Ini Dari Sana Angin Allah Aduh Coba Siapkan Minyak Wahid Ini Bagian Dari Akhlak Tidak Merugikan Orang Lagi Tolong Yang Naik Motor Naik Mobil Parkir Jangan Sampai Tidak Tidak Parkir Jalan Susah Terluas Doha Bisa Celaka Dagang Ada Pedagang Kaki Lima Kebanyakan Cukup Dua Aja Kaki Kalau Mau Dagang Jangan Merugikan Orang Lain Ini Serius Ada Kadang-kadang Dagang Dia Senam Tapi Orang Lain Terugikan Kehalangan Jalan Itu Suka Kabar Rokat Juga Timbangan Jangan Sampai Mungkin Barangnya Raku Tapi Berkahnya Tidak Ada Sudah Tidak Nih Yul Nih Cetek Cetek Begini Tidak Apa-apa Ya Karena Jadi Yang Bini Yang Bisa 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 Setiap Kali Kita Merugikan Orang Setiap Kali Kita Akan Jadi In Aksantum Aksantum Tinan Fusikum Wa In Asantum Kepala 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 Kantor Jangan Suka Telat 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 Kek Kantor Tek Korupsi Waktu Wah Macer Pak Sekarang Macer Macer Nih Pak Kalau ada Kalewan Yang Suka Telat Kek Kantor Ini Caranya Kenapa Telat Macer Pak Dimana Macer Masih Tau Besok Ya Bapak Itu Yang Ini Tadi Dapat Hadiah Untuk Dari Kementerian Agama Pak Siapa Pak Sudah Pak Ya Benar Pak Ya Tapi Kesana Sendiri Ah Kapan Pak Nanti Men Tapi Jam Tujuh Tepat Harus Sudah Disana Ah Siapa Siapa Tapi Kan Biasa Enggak Ini Tidak Tidak Tantai Tidak Tidak Biasa Tidak Tidak Hei Sekecil Apapun Jangan Melugikan Orang Selamat apa aja, pokoknya akhlaq yang pertama jangan sampai melupikan orang lain sing jujur kata-katanya juga jangan suka nyelekir, jangan sampai lihat orang terikomentari wah ini aja aswat dos tinggalin orang yang kurus dengan yang gemuk jalan seperti angka 10, dosa gak boleh sembarang celetak-celetak pasti balik kepada kita sendiri, tidak ada yang mencelakakan kita, kecuali tolong tuh, nafsi keburukan, kejoliman kita sendiri makin kita melupikan orang lain, pasti itu akan kembali kepada kita sendiri jadi orang yang suka melupikan orang, dia akan celaka makanya kalau masuk ke masjid sebisanya cari tempat duduk yang tidak menghalangi orang lain, jangan sampai gem duduk di pintu orang jadi susah, di depan kosong terhalak oleh dia oh dia maaf terhidupnya kenapa jadi ditarun-ditarun bunyinya ke istri jangan suka melupikan istri ya pak pak jangan suka marah-marah sama istri nah ini saya harus keluar ilmu ini banyak pelaki pak ini dari ibu oh baik ini ilmu ini tiap cerama saya keluarkan karena ini penting demi keamanan negara ya pak jangan suka marah-marah sama istri pak karena istri itu wanita itu dibuat dari urang busuk yang bengkok kalau dikerasin patah dibiarin tetap bengkok jadi harus diapain disabarin didohain disolatin yey bukan jenazahnya bapak sholat terus sholat kenapa harus begitu sama istri karena wanita itu suka kurang jelas bu ibu diam-diam saya mau nanya bu apa yang diam saya mau nanya citing ya pak ibu yang baik bu ibu kalau dikejar anjing mau bagaimana bu kalau ibu dan anjing lari cepetan mana bu ibu 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 biasanya ini memang ya jadi sekamu lalu ibu baru minggi baru minggi kamu ketawa itu lagi pada ketawanya ibu ibu kalau ibu dan anjing gimana lari kalau ibu dan anjing lari cepet anjir apa artinya ibu mungkin wanita tapi sebetuluan momo sebetul mikir hanya kita sebagai laki tidak boleh mudah marah tidak boleh mudah tersibuk dan ropa-ropa pikirannya bu yang keras bu apakah ibu mau punya suami yang jujur apakah ibu siap kalau suami ibu mengatakan yang sejujurnya tidak tidak makanya kalau istri ngomong apa ngomong apa ke teman jangan sempat dimasukin ke hati lagi bangun tidur istri lagi ngasak pak pak lihat pak nampapun lihat ibu pakai baju ini terlihat yang paling nyaman paling nyaman ya ditanya malah nanya lagi yang biru atau yang merah pak yang biru ibu kelihatannya kalau yang biru keren tapi kan merah juga bagus pak boleh buka pihak ini beri warna hijau gini pak pak kenapa 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 jaga pandangan jaga pandangan ingat serangan agi siap yang halal cuma saya selain saya walaupun tidak halal ini istri siap kenapa papa melihat perempuan itu terus gak sengaja kenapa gak sengaja sering sekalian emang dia sama saya cekapan mana pak cekapan ibu lagu pokok jujur pak kalau jujur si dia pak 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 gimana pak jelih masalah sana ya ampun ya ini yang buat dari dosa suka merugikan orang ganti tidak nih bang jangan kata masalah korupsi itu mendapatkan celakaan ya gak boleh merugikan orang jujur jujur aja kerja gimana gak jatuh sekolah segitu beda cecak makanannya nyamuk nyamuk punya sayang cecak tidak punya sayang ketemu gak usah pakai linci lempong lempong aja itu karena kita tidak akan pernah bisa bahagia tidak akan pernah bisa mulia dengan ketidakjujuran jujur itu mutlak Rasulullah seriwas salam sebelum dia akan menjadi rasul terkenal dengan gelat al amin manusia yang jujur terpercaya tidak ada bangunan kesuksesan yang bisa dibangun tanpa kejujuran setiap ketidakjujuran pasti hampun pasti hampun barang siapa yang jujur insyaallah akan wujud hidupnya dan makmun barang siapa yang tidak jujur dijamin kehidupannya babak seluruh dan hancur makanya lompok-lompok baik ya setuju sudah habis waktunya nih apa-apa celamanya sederhana begini pak kalau yang kecil aja tidak bisa bagaimana bisa membuat yang besar betul rasulullah selamat salam itu dari A kecil mengurus sampai ke sikat gigi melangkahkan kaki sampai gunting kuku yang kecil-kecil itu yang bisa bikin bisa mulia dan kina ada ada yang cukup dengan beberapa kata-kata goncang Indonesia bener dua saya menyenangkan bagi rohman ayo amalkan bekasi 5S senyum senyum pelangi senyum salam salam sapa sopan santur santur pelangi senyum salam sopan santur bagus pastikan semua jajaran pemda atau ikat penggadar 5S ya sepatah sayang bibir anggur gak jelas kayak gitu ini senyum jadi amal soleh benar saya pernah lihat nenek-nenek cepu opong senyum tetap manis ini ini luar biasa cuma senyum senyum yang gulus senyum itu bukan masalah bibir masalah hati tebak saya senyum tidak sekarang jawab senyum tidak oke mana sekarang apakah saya sudah tersenyum dengar seperti masalah hati saya baru saja bicara ada yang menyebut tidak senyum sesudahnya menyebut senyum padahal bibir tidak terlihat kesenangan kita menghormati orang lain lahirlah kesenyum makanya kesenyum senyum ayo hormati orang keluar senyum rendahkan orang dan keluar itu senyum jadi orang yang ahli senyum itu adalah orang yang senang menghormati orang lain so klien karyawan kalau ketemu wali kota salah renyum benar wali kemana wali kemana teranggih yang ketua salam salam itu beda semua salam dibanding salamnya islam selamat pagi siapa yang diselamatin pagi jangan lupa keselamatan biasanya dia jawab selamat pagi pagi nah ini makin dah jelas tapi ya gak apa-apa kalau yang mau begitu good morning siapa yang dikudin assalamualaikum semoga Allah memberikan keselamatan pagi warahmatullahi semoga Allah mencurahkan kasih sayang semoga diberikan kebetahan didekatkan dengan Allah dilanggengkan kebaikannya cari segala salam yang bisa menandingi salamnya tidak ada dan tidak akan menangkan coba salam-salam yang lain lihat dengan bandingkan ini doa hadirin salam dan doa bisa merobah takdir assalamualaikum warahmatullahi barakatuh yang tadinya mau keceplung got gak jati yang tadinya suami mau keli swati gak jati assalamualaikum wab dirahmati Allah terus ke masjid jadi ini kamu makanya itu salah tebarkan salam tebarkan doa tebarkan keselamatan tebarkan kasih sayang Allah tebarkan kebetahan ini barakat makanya yang duluan mengucapkan salam itu lebih mulia dibanding dengan yang menjawab tapi kalau tidak menjawab dosa karena hukum menjawab salam apa baik ayo jadikan pokoknya kalau lihat kereman itu salam saja yang malah juga bisa jadi istrihwan assalamualaikum warahmatullahi barakatuh berapa bulan ke rumah cepat-cepat salam assalamualaikum salam kalau tidak punya duir kepaksanya malas gitu terus kalau tidak menjawab senyum salam sapa biasakannya ternyata pak orang kawas patut itu sungguh yang saya lihat kita lagi jauh good morning have a nice day itu saya kena langsung morning 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 ayo dan kalau nyapaku jangan yang nyapiti lihat taman udah berubah wey udah meninggalkan dunia hitam ya ini suatu saat pas saya pernah cerahkan di sebuah tempat jauh tempatnya Magaya di Amerinkan tapi yang ngomongnya itu pasnya pak ini ada ibu-ibu di depannya selfie aja terus nah orang lain motret saya ini motret diri Sundi ayo kiliran nanya tuh begini ustad boleh saya nanya ya bu ustad saya lihat akim di tv tinggi besar putih aslinya pendek itu sekalinya ngomong jokku kesini tembus lagi saya bikin ini jarak takdir bayang gini seumur-umur baru sekali selama ada yang terus terang sejujurnya jadi emang gak menghina pak tanpa adanya cuma tidak pada tempatnya disebut pendek dia orang orang Amerika pendek saya disebut kita malat mulai jelas jadi dia tuk ngomong yang benar cuman ada tempatnya nah itulah jadi kalau bapak yang bunyi lihat teman datua kamu jadi kolom akan sekelas udahlah sahabatnya yang berupa doa apa kabar semoga keluarga terkirunan semuanya bergaya Allah amin itu yang enak yang ketiga senyum salam salah sopan eh lihat eh masakal bandingkan dengan jempol enak mana enak mana kalau dari mana enak bangunnya jempol aneh ada rasanya ya coba batikan dengan tangan terbuka mana yang lebih enak aneh ini ada rasanya tau kenapa gini rasanya ketika kita nunjuk itu kita lagi gak enak hati merasa lebih dari yang lain eh sini kamu karena pelunjuk ini keluar kepada orang yang diangkat lebih rendah apa sininya gak keluar ini kelutu kepada yang dihormati benar selamat sama walikot walikot sini wah kenapa kecuali yang demo aja yang kayak gitu ya kan karyawan atau kemertua kemertua kayak sini makanya jangan keluarin kemudu kecuali ketika ditanya kelunjuk mana tapi lebih baik kalau yang harusnya pakai jempol kenapa ini paling enak karena rasulullah selera selafi ibu-ibu silahkan dibanginkan es krim strawberry anggur dan makhluk ya silahkan dan khusus untuk kembang bapak silahkan segera dilunasi cicilan cicilan orang sopan tidak akan lepas dari kata permisi maaf tolong terima kasih orang yang sombong gak bisa ngomong permisi maaf tolong terima kasih gak bisa eh amin ini sedang cepat dia udah kerja lagi naik ibu kalau ke pembantu ngomong pakai empat kata permisi kalau lewat permisi di bim maaf tolong ambilkan drum asfal yang dikecah matahari tapi setidaknya tidak sampai ayo cik sabapan kita juga enak kalau diperlakukan sopan coba kalau ada seorang majikan bim maaf tolong ambilkan berunduk ibu ya maaf ya bim enak tidak dengar yang ngomong enak 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 yang disuruh enak enak eh bim sini dulu cepat cepat kira-kira orangnya bahagia enak yang disuruh enak enak kita yang dia enak enak kok ngapain kita punya kota ini berkaitan dengan aku saya bermanfaat bagi koyirunas atau koyirunas ini yang ketiga terakhir tukang jeluk jeluk di bukasi jeluk berapa 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 16 berapa ini jeluk 16 ribu kata yang pertama 5 ribu ya bu mana ada jeluk 5 ribu podalnya aja 14 ribu yaudahlah kalau itu 10 ribu harga 16 ditawan 5 ribu jadinya pokoknya 14 ribu silahkan ini yang pertama harga 16 dibayar yang kedua yang kedua berapa harga jeluk 16 ribu pak ya saya beli 1 kilo harga 16 ini bayar 16 ini yang kedua yang ketiga berapa harga jeluk ini pak 16 ribu saya beli 1 kilo pak beli 1 kilo bayar 20 ribu pasti kembalikan ini kembaliannya terusah apa-apa buat nombor bongkar anaknya simpalokah ya jualannya 1 2 3 jawab mana kira-kira yang hidupnya bahagia yang kesatu kedua ketiga jawab jawab 3 bulat pak orang yang senang berbuat kebaikan itu lebih banget di antara 3 orang ini mana kira-kira yang banyak didoakan oleh tukang dagang jeluk 1 2 3 orang yang berbuat baik itu banyak didoakan kebaikan boleh jadi itu yang dihijab kita istirahat doa itu berseriweran bertah dari kebaikan yang ketiga pertanyaannya di antara tiga orang ini mana kira-kira yang paling disukai Allah 1 2 3 aku kalau kita berbuat kebaikan ternyata Allah pun rindu senang kepada dia di antara tiga orang ini mana yang paling disebelit tukang jeluk aku aku di antara tiga orang ini bapak ibu yang mana keren keren jawabnya mantap semua go go tiga satu ayo bapak ibu yang mana saya tahu yang tiga asal enggak perasaannya satu ngomong satu enggak berani jadi judulnya tertawa nah ini rumus kita tuh udah tahu orang berbuat baik itu akan bahagia orang berbuat baik itu disukai orang berbuat baik itu akan dirilai kenapa kita muda ya halo sudah lah gak usah rewel pokoknya dimana kita ada manfaat setuju seduju lagi jalan lihat ternyata ada duri istanfadu ambil duri siapa tahu inilah yang membuat kita dijauhkan dari penyakit oleh Allah halo lihat tidak halo lihat tidak jangan kan duri memberi minum seekot anjing kehausan saja ada seorang wanita benzinah yang turun ke sumut ambil air pakai seloknya naik lagi ngasih minum dan ikhlas tidak dilihat siapapun Allah berhidup Allah suka diaktur hidup saja makanya kalau kita ingin banyak pertolongan Allah Allah fi'aun api makanan aku fi'aun api tolong saya lihat lihat sendal beratakan udah rapikan masuk ke tempat wudhu ada bekas orang wudhu ngocor terus ini air melipah buah-buah matiin masuk ke toilet ada pertinggalan orang yang berkesan kita kuni siapa enggak usah mau-mau enggak kan ada yang aku cuma ya kan ya inilah saudara rejegiku lihat dia ambil ember orang pasti nanti saya jeng-jeng bersihin ada minyak wangi keluarin minyak wangi baru Allah lihat dia boleh jadi itu yang menghilangkan aib-aib kita oh Allah itu asyafut maha mensyukuri sekecil apapun kebaikan hambarnya jangan ragu-ragu lagi kita di toilet ada kecoa tergleser siup blub telentang ayo siapain apa-apa apa nyambis senat dikeplek wah ini pentakah udah kecoa kecil telentang dikeplek gak jantan banget ya kecoa kecoa cintaan siapa milik siapa kecoa terpleser izin Allah bukan kebetulan atau diatur Allah jawab diatur Allah gak tiap hari kita ketemu kecoa terpleser siup ya Allah engkau takdirkan kecoa terpleser di depan saya ada satu Allah siapa tahu dia akan menikah dia akan menikah sebelah siapa tahu dia akan naik pangkat dikerajaan kecoa tolong halo ya tidak oh boleh jadi itu yang membuat kita ditolong dari musibah ayo jangan ragu-ragu bayar parkir berapa 4 ribu bayar aja 5 ribu seribu kasian tukang parkir dari kotak segede gitu seumur-umur dia kan eh ngoknya tangan terus siapa ngambilin nampain siapa enggak tega coba pahali tempat-parkir itu diperluan sebutnya kotaknya kasih kecilan banget halo saya suka membayangin aduh ya Allah belakangkan begini tambahin dan baginya enggak seberapa benar beli bensin berapa beli bensin 95 bayar 100 ini kembaliannya pak silahkan aja nah gajinya berapa benar nah tambah-tambah selalu begitu itu doa dari mana-mana ada yang nanya dimana ya kantor wali kota oh disana saya kantor saja daripada kita ngambun silahkan ayo saya bapak bojek bukan saya ngambun antar terima kasih enggak usah bayar terima boleh jadi itu yang membuat kita diselamatkan orang-orang emosi mau nyebrak ada anak kecil stop sebelahkan kalau usah ditanya ada yang mau parkir ada lagi jalan dia sesang kambil terus terus stop ada ibu-ibu yang mau naik ambilin bawain dirumah banyak buru mau minum enggak ada airnya siapin mangkuk disana supaya mereka bisa minum gitu itu dimana dimana kita ada terus berkuat baik berkuat baik berkuat baik dan dirah kita mau nyebrak lagi ada kakek kami kakek ayo kita nyebrak apa nih kakek belum dengar yang tiga saat saya saya menyenangkan dari ini saya bukan mati untuk apa saya nyebrak sendiri kakek pubazir lebih baik saya melalui orang ada kakek nah aman sih ayo kakek aman bersama kakek apa ayo kakek jadi jadi kakek uuu kenapa kenapa kakek ditolong marah-marah tolong ngomong apa kamu saya baru nyampe nyebrak ini paling beragiannya ini ada tiga paling beragian pengajian saya lagi tapi ingat semua kebaikan hanya ada nilainya kalau ikhlas ikhlas itu apa ikhlas itu putus harapan dari makhluk jadi perlukah kita dianggap sebagai orang baik tidak saya udah ngomong tadi perlukah kita dianggap sebagai orang baik tidak yang perlu jadi orang baik kalau kita berbuat baik agar dianggap orang baik pasti itu kebaikan kita tidak akan istikoman karena nikmatnya amal itu adalah ikhlas kalau kita berbuat baik tidak pakai ikhlas pasti tidak nyaman itu kebaikan dan tidak akan istikoman ikhlas itu seperti jantung berdetak tiap waktu tidak pernah menonjolkan diri yang menonjolkan diri itu unbeyan makanya dioperasi makanya kalau ada karyawan pendah kalau ada atasan menonjol amin harus dioperasi ada tidak ada atasan Allah ada orang lihat orang tidak lihat Allah lihat tidak orang tahu orang tidak tahu Allah tahu tidak jawab yakin semua dilihat Allah yakin setiap perbuatan ada balasannya mungkinkah ada yang kelupaan Allah membalas mungkinkah ada yang kelewat mungkin ada yang ketuker mungkin ada yang bisa menghalangi balasan dari Allah mungkin ada yang bisa menolak pasti dibalas masya Allah masya Allah sudah cukup lakukan lupakan lakukan 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 perlukah kita mengingat-ingat kebaikan kita perlukah kita menyebut-yebut kebaikan kita itulah ikhlas kalau orang ikhlas demi Allah pasti akan ketemu dengan balasannya pada waktu dan bentuk yang paling baik menurut Allah bagaimana kalau kita berbuat baik tidak ada yang lihat teruskan jawab bagaimana kalau kita berbuat baik malah tidak dihargai teruskan bagaimana kalau kita berbuat baik malah ya Allah kalau misalnya saya begini terus saya mohon ditambah saja imannya tapi bisa melihat saya kebedaan demikianlah Bapak Ibu yang baik mudah-mudahan semangat membaca Quran semangat mengapal Quran benar-benar wujud seperti hanya Rasulullah yang pertama wujudnya adalah kita jadi orang yang tidak pernah merugikan orang lain dalam bentuk apapun dan kepada siapapun ya bukan hanya kepada umat Islam kepada umat yang baik mereka tidak boleh kaku mereka punya tak berputih yang kaku termasuk kepada pohon kepada binatang tidak ada menggabung umat Islam adalah Allah yang yang kedua mudah-mudahan berkakul hari ini kita menjadi pribadi yang menyenangkan yang dirindukan kehadiran kita karena kita tidak merugikan dan menyenangkan dan yang ketiga mudah-mudahan dimana kita ada bagaiman manfaat akan dirasakan puncak kesuksesan seseorang bukan banyak harta bukan banyak ilmu tapi banyak manfaatnya ilmu harta pengalaman terbuka keadaan keadaan saranku untuk membuat manfaat ira berlima lima mudah-mudahan ada hikmanya begitu Alhamdulillah Al-Fatihah 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 yang kami sembunyikan selama ini ampuni dosa yang terang-terangan ampuni dosa yang sembunyi-sembunyi kami lakukan Ya Allah ampuni dosa yang bergulang-gulang Ya Allah ampuni maksiat yang bergulang-gulang kami lakukan Rabbana zolabna anfusana wa inlam takfir lana wa tarhamna manakunanna minal khasirin Allahumma inna nashaluka taubatanna suha wa taubatan qabla al-maut Ya Allah wa taubatan qabla al-maut wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa magfratan ba'da al-maut Allahumma hawwin alayna filsatara al-maut Allahumma inna nashaluka khusna al-khatima wa na'udhubika min sumu'i al-khatima wa na'udhubika min atatul khabri ya Allah wa na'udhubika min fitnatil nad ya alhaman rahimin ilhamna ya jaljalali wal ikram berkahri Allah masjid ini berkahri lingkungan kami ini Allah berkahri rumah tangga kami rambana hamdana min atsuwazila wa durriyatina murwa pa'ayyut wa ja'anna lil-mutaqina imama ya Allah ampuni dan bimbing para pemimpin kami ya Allah karuniakan kemampuan jadi taulah dan kebaikan bagi kami berikan kemampuan agar bisa membimbing kami di jalan yang koridor ini berikan kesanggupan agar amanah ya Allah agar hadir lindungi dari perilaku apapun yang tiada engkau ridhoi ya Allah persatukan kaum muminin-muminat muslimin-muslimat jadikan kami menjadi bukti ya Allah indahnya agamamu tolongkan kami menjadi makhluk berbawa rahmat bagi seisi Allah ini ya karim robbana adina fid dunia hasana wa fil akhirati hasana wa kina azabannan Allahumma fir lil-muminin wal-muminat wal muslimin wal-muslimat al-ahya'i bin khumar amwar Allahumma ajal islam wal-muslimin Allahumma sun mujahidin diberlimakan taqabal minayya karim innaka antas sami'ul alim batub ala'ina innaka antas kawabur rahim subakana rabbika rabbil ahisati amma yasikun wassalamu ala'l-muslimin walhamdulillahi rabbil al-raim alhamdulillah terima kasih pak semoga berkau mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh abone ol ndak abone ol abone ol abone ol Terima kasih.